Bertemu lagi di Dibara, kali ini kita akan membahas tentang berita trending yang ada dalam sebekan ini, yakni berita-berita yang trending di Google atau juga yang menjadi pencarian terbanyak di Google. Langsung saja kita lihat, kita lihat di sini adalah berita yang sedang trending. Ini kita lihat di Google, pada hari ini, tanggal 26 Juli 2020, berita yang trending adalah berita tentang Genoa versus Inter Milan. Ini pertandingan di Liga Italia, di mana Nerazzurri atau Inter Milan menang dengan skor 3-0. Sementara itu, pada tanggal 25 Juli, berita yang trending adalah tentang Yudi Prabowo atau editor Metro TV yang meninggal, yang akhirnya dinyatakan sebagai buduh diri. Kemudian pada tanggal 24 Juli 2020, Liga Italia masih menjadi trending nomor 1, yakni Milan versus Atalanta. Bahkan di nomor 3, pada tanggal 24 Juli, ada Lazio versus Gagliari. Dan juga pada hari Jumat itu, ada juga trending nomor 4, Hagia Sofia, yakni Hagia Sofia yang menjadi masjid di Turki. Sementara pada tanggal 23 Juli 2020, Liverpool versus Chelsea yang menjadi trending, di mana ada skor 5-3 atau 8 gol pada pertandingan itu dan pertandingan lain, Juli Nese versus Juventus, serta Manchester United versus WSM juga trending. Sementara pada tanggal 22 Juli 2020, trending pertama adalah Hari Anak Nasional yang diperingati juga oleh Google, kemudian pertandingan Aston Villa versus Arsenal, dan ada juga One Direction. Berikutnya, di tanggal 21 Juli 2020, di Ventus versus Lazio trending nomor 1, Liverpool versus Chelsea trending nomor 2, dan Niat Kuasa Zulhijjah menjadi trending nomor 3. Sementara itu, di tanggal 20 Juli 2020, Google Classroom menempati trending nomor 1 diikuti Pancasila, Tukun Iman, Kuasa Zulhijjah. Nah, Google Classroom ini menjadi trending karena pada hari itu adalah hari Senin, di mana siswa-siswa mulai melakukan belajar daring, belajar online, yang sebagian besar menggunakan Google Classroom. Itu menjadi alasan mengapa Google Classroom ini trending pada tanggal 20 Juli 2020. Kita kembali ke trending hari ini, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Genoa PS Inter, dan pertandingan di Seria, Italia. Kemudian, El Ibnu, yang sedang sakit, dijenuk oleh Tia Arestia, dan didoakan bisa bernyanyi lagi. Kemudian, Napoli, yang bisa membuat sejarah di Liga Champions, serta suhu, fenomena suhu dikin menjadi serotan BMKG yang mengungkapkan penyebabnya apa. Kemudian, pertandingan Duke Castle melawan Liverpool dati malam juga menjadi trending, di mana perhatian tertuju kepada Adam Lalana yang akan menjalani laga perusahaan bersama Liverpool, karena sudah menyatakan akan pindah pada musim ini. Demikian, berita trending kita untuk pekan ini. Nantikan terus berita-berita trending yang akan kita tayangkan di channel Debarah ini. Ikuti terus channel Debarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!